Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Alex dari tim Retail Young Retail Rich Penjelasan Komisi dan Bonus CR3i Network Bapak Ibu, di pertemuan kita sebelumnya, di video tutorial yang sebelumnya Kita telah diberitahukan bahwa simulasi bonus ketika 1 mengajak 3 orang Maka yang kita dapatkan adalah 200 ribu per bulan Nah ketika 3 orang partner kita mengajak 3 orang lagi masing-masing Bapak Ibu Maka bonus yang kita dapatkan adalah 500 ribu per bulan Dan begitu juga seterusnya, sampai di bulan ke-8 kita bisa mendapatkan income 150 juta sampai 200 juta per bulan Bapak Ibu Luar biasa, dahsyat sekali Dan kabar baiknya adalah Bapak Ibu, bonus kita itu tanpa batas level Artinya apa? Tidak cuma terbatas di bulan ke-8 Tapi ketika kita terus lanjutkan tim kita, partner kita terus mengajak orang Maka income kita akan terus bertambah dan bertambah Bapak Ibu Setiap bulan akan bertambah Nah mari kita lihat Bapak Ibu Di sini di bulan ke-8 ketika masing-masing orang mengajak 3 orang seumur hidup Cuma hanya seumur hidup mengajak 3 orang Bapak Ibu Maka di bulan ke-8 total member kita ada 10 ribu orang Di sini kita punya income adalah 150 sampai 200 juta per bulan Dan akan terus bertambah Bapak Ibu Nah mari kita budayakan menabung demi masa depan kita semua Mari kita menabung gratis terlebih dahulu Tidak mulut-mulut Bapak Ibu Pertama kali kita mengajak partner untuk bergabung Maka yang kita sampaikan adalah Bagaimana sih agar mereka bisa menabung dengan secara gratis tanpa menggunakan uang sendiri Mungkin bulan pertama, bulan kedua menggunakan uang sendiri Tapi setelah itu Bapak Ibu, mereka bisa mendapatkan income Dan bahkan mereka bisa mendapatkan tabungan gratis setiap bulannya Dengan hanya mengajak 3 orang menabung sekali seumur hidup Bapak Ibu Dan terus diduplikasi seperti itu Bapak Ibu Luar biasa bukan? Nah Bapak Ibu, income di 3i network itu terdiri atas 2 Pertama adalah komisi sponsor atau referensi Dimana selama 3 tahun total yang kita dapatkan adalah 25% Bapak Ibu Kita lihat tahun pertama Rp350.000 dikali 14,29% Maka yang didapatkan adalah Rp50.000 selama 12 bulan Ini kita asumsikan semua member kita masuk dengan premi Rp350.000 Tetapi bagaimana kalau mereka masuk Rp700.000 per bulan Maka yang kita dapatkan adalah Rp100.000 per bulan Bapak Ibu Nah di tahun kedua 7,14% Maka kita akan mendapatkan Rp25.000 per bulan selama 12 bulan lagi Bapak Ibu Dan di tahun ketiga Rp350.000 dikali 3,57% Yang kita dapatkan adalah Rp12.500 per bulan Bapak Ibu Syaratnya cuma satu Selama mereka membayar premi Maka kita akan dapat bonus selama 3 tahun Sorry, maksud saya komisi selama 3 tahun Bapak Ibu Luar biasa sekali Dan yang kedua Bapak Ibu Bonus dengan total 137% Bonus di CAR 3i Network terdiri dari 4 Bapak Ibu Pertama adalah bonus elite Dimana 10% dari NPV Nanti kita akan jelaskan apa itu NPV Kedua bonus posisi 40% dari NPV Bonus level 82% dari NPV Dan royalty omset 5% dari NPV Total 137% Nah yang dimaksud dengan NPV adalah National Premi Value Bapak Ibu Dimana rumusnya adalah sudah fix ditetapkan oleh perusahaan 32% dikali total premi nasional Dibagi dengan 137% Artinya Dari total seluruh premi yang dikumpulkan oleh perusahaan 32% yang disisikan buat komisi kita Bapak Ibu Contoh perhitungan Misalkan di bulan ini Total seluruh premi di Indonesia adalah 10 miliar Maka NPV kita adalah 32% Dikali 10 miliar Dibagi 137% Maka didapatkan nilai Setara dengan 2,3 miliar Bapak Ibu Nah Mari kita bahas bonus yang pertama Bapak Ibu Yaitu bonus elite Dimana rumusnya adalah 10% dari NPV Nah Apa itu bonus elite? Bonus elite hanya diberikan kepada orang-orang yang bisa merekrut 5-9 orang dalam 1 bulan Bapak Ibu Artinya Dari tanggal 26 sampai tanggal 25 tutup buku dalam 1 bulan Jika kita bisa merekrut 5-9 orang Maka kita akan mendapatkan 1 bagian bonus elite Rekrut 10 orang atau lebih dalam 1 bulan Kita akan mendapatkan 2 bagian bonus elite Bapak Ibu Bagaimana cara perhitungannya? Kita lihat NPV di slide sebelumnya adalah 2,3 miliar Maka 10% dari 2,3 miliar adalah 230 juta Bapak Ibu Misalkan dalam 1 bulan Di seluruh Indonesia Ada 1.000 bagian yang qualified Maka 230 juta dibagi 1.000 Dan kita akan mendapatkan perbagiannya sebesar 230.000 rupiah Bapak Ibu Nah Jika Seumpamanya Bapak Ibu Dalam bulan tersebut merekrut 10 orang Berarti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 bagian Dimana 2 x 230.000 Maka Bapak Ibu mendapatkan 460.000 di bulan tersebut dari bonus elite Nah apakah bonus elite ini akan didapatkan setiap bulan? Ya Jika Bapak Ibu setiap bulan konsisten merekrut 5-9 orang atau 10 sampai lebih dalam 1 bulan Maka setiap bulan Bapak akan mendapatkan bonus elite Tetapi bagaimana kalau cuma hanya bulan itu yang kita rekrut orang Maka Bapak Ibu hanya mendapatkan bonus di bulan itu saja Di bulan berikutnya Bapak Ibu tidak mendapatkan bonus lagi Kedua Bapak Ibu Bonus posisi Yaitu 40% dari NPV Nah Kita lihat dia punya rumus ya Bapak Ibu Bonus posisi sama dengan N% x NPV dibagi dengan jumlah member yang qualified Nah Disini kita lihat Bapak Ibu N% Maksudnya adalah apa? Ketika jabatan kita agency Maka kita hanya mendapatkan 0% Ketika jabatan kita team agency Kita akan mendapatkan 12% x NPV Dibagi dengan jumlah member yang qualified Tapi ketika kita mendapatkan leader agency Maka kita akan mendapatkan 2 kali hitungan Dimana 8% dari leader agency Dikali dengan NPV Dibagi dengan jumlah member qualified Ditambah lagi Bapak Ibu Plus 12% dari team agency Dikali NPV dibagi jumlah member yang qualified Begitu juga ketika kita mencapai bronze agency Bapak Ibu Dimana kita akan mendapatkan 8% dari bonus leader agency Plus 5% dari bonus bronze agency Jika kita berada di posisi silver agency Maka kita akan mendapatkan 5% dari bronze agency Plus 3% dari silver agency Artinya Bapak Ibu Ketika kita mencapai suatu posisi Maka bonusnya akan didapat 2 kali Yaitu silver dan diatasnya Bronze dan diatasnya Leader dan diatasnya Begitu seterusnya Bapak Ibu Nah apa syarat Supaya kita bisa mencapai team agency Ataupun leader agency Bapak Ibu tidak perlu bingung Disini saya akan memberikan contoh Misalkan Bapak Ibu Disini adalah kaki A Dan disini adalah kaki B Bapak Ibu Dan disini adalah kaki C Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal hanya lihat Omset 1 kampung dari A Satu kampung semua dari B Dan satu kampung semua dari C Misalkan Bapak Ibu Disini omsetnya ada 1 juta Disini ada 2 juta Disini ada 3 juta Maka Bapak Ibu tinggal lihat Mana yang paling kecil Nah disini kaki A yang paling kecil Yaitu 1 juta Kita lihat Bapak Ibu 1 juta Dia akan masuk ke posisi mana Ternyata 1 juta masih di bawah team agency Artinya peringkat kita di bulan itu Cuma hanya agency Dan bonusnya adalah 0% Bapak Ibu Nah sebagai contoh lagi Bapak Ibu Katakanlah misalnya Disini A Disini B Disini C Nah disini omset kita Satu kampung di kaki A Katakanlah ada 3 juta Bapak Ibu Nah di B ada 50 juta Dan di C ada 10 juta Kita lihat mana kaki yang paling kecil Yaitu 3 juta Bapak Ibu Nah 3 juta kita bandingkan Kita berada di peringkat mana Karena 3 juta di atas dari team agency Maka peringkat kita adalah team agency Bapak Ibu Contoh yang terakhir Bapak Ibu Disini adalah kaki A Disini ada kaki B Disini ada kaki C Katakanlah misalnya Kita punya omset disini ada 30 juta Bapak Ibu Disini ada 16 juta Disini ada 20 juta Kita lihat Dimana yang paling kecil Yaitu di kaki B Dimana cuma hanya 16 juta Kita lihat dimana peringkatnya Ternyata 16 juta itu Berada di peringkat bronze agency Oleh karena itu Kita punya peringkat di bulan tersebut Adalah bronze agency Dan kita bisa mendapatkan bonus bronze agency 5% Dan bonus leader agency 8% Begitu seterusnya Bapak Ibu Nah ada beberapa hal yang kita harus perhatikan Bapak Ibu Di dalam bonus posisi Yaitu Tim sampai dengan bronze agency Tutup premi 350 ribu Artinya ketika kita pertama kali daftar Dengan premi 350 ribu Ini cuma hanya bisa sampai ke bronze agency Ketika kita sudah capai bronze agency Bapak Ibu Kita harus segera upgrade Polis kita menjadi 700 ribu Agar ketika di bulan berikutnya Kita mencapai silver agency Maka kita akan qualified dengan bonus silver agency Apa yang terjadi Jika kita tidak upgrade polis kita menjadi 700 ribu Maka kita tidak akan bisa mendapatkan silver agency Kita cuma hanya tetap mendapatkan bonus bronze agency Begitu Bapak Ibu Nah yang ketiga Bapak Ibu Bonus level Yaitu 70% plus 12% Sama dengan 82% Nah mari kita lihat yang 70% dulu Bapak Ibu 70% itu datangnya dari mana Nah disini akan dibagi 7 kelompok Dimana kelompok pertama adalah kelompok 350 Kelompok kedua adalah 700 ribu Kelompok ketiga 1 juta Dan seterusnya Bapak Ibu Ada 7 kelompok yang akan dihitungkan bonus levelnya Dimana Kelompok 350 Bapak Ibu Kita lihat disini Setiap level 3% Dikali 5 level kedalaman Maka 15% Artinya kita bisa hitung sampai 5 level kedalaman Dimana level kelima itu adalah unlimited Bapak Ibu Nah begitu juga dengan 700 ribu Kelompok 700 ribu Kita bisa hitung sampai 5 level Masing-masing level 2% Berarti 70% Nah sorry maaf Masing-masing 2% 5 level berarti 10% 70%nya datang dari mana Kita jumlakan Bapak Ibu 15% Tambah 10 Tambah 10 Tambah 10 Tambah 10 Tambah 10 Tambah 5 Total adalah 70% Bapak Ibu Nah mari kita lihat contoh langsung di Contoh berikut ini Nah hari ini Kali ini kita akan berhitung Kelompok 350 ribu Dimana dengan masing-masing level adalah 3% Kita asumsikan hanya kaki A yang kita hitung Jika kita bisa hitung kaki A Maka kita juga akan bisa hitung kaki B Dan kita juga akan bisa hitung di kaki C Bapak Ibu Nah contoh semua titik ini adalah 350 Semua 350 Maka bagaimana kita menentukan levelnya Pertama kita lihat di kaki A Bapak Ibu 1.350 ribu Berarti kita sudah qualified 350 Maka disini adalah level 1 Sehingga level 1 sama dengan 350 x 3% Level 2 sama dengan 350 x 3% Nah level ketiga Bapak Ibu Karena level ketiga ada 2 titik Maka 700 ribu Dikali dengan 3% Begitu juga level 4 Dan level 5 Adalah 1,4 Kenapa 1,4? Karena dia unlimited Bapak Ibu Jadi ketika kita hitung sampai 5 level Maka level kelima adalah unlimited Jika disini ada 10 titik Maka 10 titik tersebut termasuk adalah level 5 Nah contoh kedua Bapak Ibu Bagaimana kita menghitung kelompok 700 ribu Yaitu 2% Sebanyak 5 level Berarti total adalah 10% Kita lihat Titik A 350 Titik A tidak memenuhi 700 Artinya apa? Dia harus mendapatkan bantuan dari bawah Sehingga level 1 nya adalah Yang ini dan yang ini Bapak Ibu Sehingga 700 x 2% Level 2 juga sama Karena dia mencapai 700 Berarti 700 x 2% Level ketiga Bapak Ibu Dia juga sama 700 x 2% Level 4 Dan level 5 Dan seterusnya Bapak Ibu Bagaimana dengan kelompok 1 juta? Yang A ini Bapak Ibu tidak cukup Tambah lagi bawah ini tidak cukup Tambah lagi bawah ini baru cukup Maka inilah disebut level 1 Yaitu 1,4 x 2% Inilah level 2 nya Dan level 3 tidak ada Bapak Ibu Karena kaki kita cuma hanya Sebatas ini saja Tapi bagaimana kalau kaki kita itu banyak Kita punya partner itu banyak Maka tetap akan dihitung Sampai level kelima Dan level kelima adalah Level unlimited Nah di bonus level ini Bapak Ibu Ada syarat yang harus kita perhatikan Yaitu Pertama Jika sudah mencapai posisi silver agency Tidak ada lagi bonus level kelompok Rp350.000 Jika sudah mencapai posisi gold agency Tidak ada lagi bonus level kelompok 700 Artinya Sistem akan langsung mengkalkulasi Kelompok 1 juta dan seterusnya Jika sudah memiliki 3 jalur Tapi masih posisi agency Maka Anda berhak mendapatkan tambahan Di bonus level kelompok 350 Hanya Tambahan di bonus level kelompok 350 Yaitu Di level 1 nya 7% Di level 2 nya 5% Tadinya 3% sekarang ditambah lagi 7% Dan Yang tadinya juga 3% Untuk kumpulan kedua Maka akan dapat tambahan 5% Contoh seperti ini Bapak Ibu Nah disini Kita masih posisi agency Karena apa? Karena total omset cuma hanya 700 Total omset 700 dan 700 Maka posisi kita cuma hanya agency Oleh karena itu Kita mendapatkan disini Tambahan 7% Tambahan 5% Tambahan 7% Tambahan 5% Tambahan 7% Tambahan 5% Nah Bapak Ibu Agar kita bisa mendapatkan 5 level Ada syaratnya juga Yaitu Rasionya harus 0 sampai 69,9% Baru kita bisa hitung sampai 5 level Jika kita kaki gajah Yaitu rasio 90 sampai 99 Kita cuma hanya bisa makan sampai 2 level Mari kita lihat contoh berikut Nah Bapak Ibu Katakanlah 3 kaki kita yaitu A, B, dan C Dimana A omsetnya 36 juta Dimana B adalah 10 juta Dan dimana C adalah 4 juta Maka Total omset kita adalah 50,35 juta Dimana 350 ribu adalah milik kita pribadi Nah kita mau tahu Berapa rasio Si kaki A Atau si grup A ini Terhadap total grup Bagaimana rasio dengan B dan C Mari kita lihat Total omset 50,35 Grup A 36 juta Dibagi dengan 50,35 Dikali 100% Berarti rasionya adalah 71,5 Kita lihat Bapak Ibu 71,5 terletak di Warna kuning ini Artinya apa Dia cuma hanya bisa dihitung sampai level ketiga Tidak bisa sampai ke 5 Karena Tidak memenuhi syarat untuk makan ke level 5 Ataupun 5 level Maka grup A dihitung sampai 3 level Grup B 10 juta Dibagi dengan 50,35 juta Dikali 100% Didapat rasionya adalah 19,86 Nah Berarti Grup B Bisa dihitung sampai 5 level Karena berada di rasio yang warna hijau ini Bapak Ibu Begitu juga dengan C Rasionya adalah 7,94 Maka grup C dihitung sampai 5 level Oleh karena itu Bapak Ibu Sistem ini didesain Agar kita tidak kaki gajah Agar Andai kata kaki gajah pun Jangan sampai melebihi 69,9% Itu kuncinya Bapak Ibu Nah Yang terakhir Bapak Ibu adalah Bonus Royalty 5% Dimana Royalty untuk Gold adalah 2% Omset diatas 350 juta Platinum 1% Omset 700 Dan seterusnya Bapak Ibu Syarat mendapatkan bonus Posisi minimum harus Gold Agency Ya Bapak Ibu Kenapa harus Gold Agency Karena Gold Agency itu Omsetnya itu minimal 300 juta Kita sudah harus tutup premi pribadi 700 ribu Minimal ada 2 grup yang aktif Omset grup dari nasabah baru Plus premi tahun pertama nasabah lama Bonus dibagi dengan Yang qualified Jumlah 2 grup kecil Jumlah 2 grup yang kecil Harus diatas 20% Mari kita lihat contohnya Bapak Ibu Katakanlah grup A kita Omsetnya 450 juta Grup B 100 juta Grup C 100 juta Maka total omset adalah 650 juta Nah 2 kaki yang terkecil adalah B dan C Ketika dijumlakan Maka 100 plus 100 adalah 200 juta 200 juta Dibagi dengan 650 juta Kali 100% Berarti 2 grup yang kecil ini Totalnya adalah 30,7% Memenuhi syarat untuk mendapatkan Bonus royalty Karena diatas 20 Artinya Bapak Ibu Jika 2 grup terkecil ini Diatas 20% Dari Total omset Maka kita akan Qualified untuk mendapatkan Bonus royalty Bapak Ibu Luar biasa sekali Nah kesimpulannya Bapak Ibu Bonus tidak ada pengaruh posisi Bonus downline bisa lebih tinggi Dari upline Maksudnya Bapak Ibu Upline tidak harus Income-nya lebih tinggi Dari downline Karena ketika upline-nya Tidak bekerja Cuma hanya punya Satu kaki yang berkembang Kaki gajah Sedangkan downline-nya Balance Antara ketiga kakinya itu Kurang lebih dia balance Maka kemungkinan besar Income dari downline Akan lebih besar Daripada upline Nah inilah yang dikatakan Sistem itu adil Bapak Ibu Jadi bukan berarti Orang yang pertama gabung Itu mendapatkan income Lebih tinggi Tetapi siapa yang bekerja keras Siapa yang terus berjuang Siapa yang mengembangkan tim Maka dia yang berhak Untuk mendapatkan Income yang lebih tinggi Bapak Ibu Kedua Tidak ada sistem break Ataupun flush out Kita tahu Di MLM Ada terjadi Atau ada yang dinamakan Dengan flush out Tapi disini kita tidak Bapak Ibu Income kita akan kita dapatkan Terus Tidak ada batasan-batasan Selama kita punya Omset terus berkembang Maka income kita Juga akan terus berkembang Tanpa batas Hitungan omset Sampai kedalaman Tak terbatas Tadi sudah kita sampaikan Bapak Ibu Kedalamannya tidak terbatas Kita hitung memang Sampai 5 level Tetapi Level kelima Dia itu unlimited Satu tahun Satu polis Bagi yang menjalankan Bisnisnya Jadi Bapak Ibu Tidak perlu khawatir Kita hari ini berbisnis Walaupun tiap tahun Kita tambah polis Selama income kita Terus bertambah Saya yakin Itu tidak ada masalah Bagi kita Lagian Polis yang kita tambah Adalah tabungan Bapak Ibu Kita tadi sudah tahu Bahwa di video sebelumnya Tabungan itu sangat penting Untuk masa depan kita Jadi artinya Tambah polis Itu no problem Tapi disini akan saya jelaskan Kenapa kita harus tambah polis Kita lihat Bapak Ibu Di CIR Ada yang dinamakan Sebagai biaya akuisisi Apa itu biaya akuisisi Yaitu biaya yang dipotong oleh Perusahaan Untuk keperluan Pembayaran bonus Paramitra Untuk operasional Dari perusahaan CAR Untuk cetak buku Delivery polis Dan lain-lain Bapak Ibu Tahun pertama dipotong 60% Tahun kedua 25% Tahun ketiga 10% Tahun keempat Dan kelima Masing-masing 5% Artinya Bapak Ibu Jika premi kita Rp350.000 Maka 12 bulan pertama Akan dipotong 60% Sistanya 40% Itulah yang akan menjadi Hak kita Nah kita lihat Bapak Ibu Masih ingat Di slide-slide yang sebelumnya Kita punya Komisi Di tahun pertama adalah 14,29% Dan bonus yang diberikan oleh Perusahaan adalah 32% Dari total premi nasional Mari kita lihat Total komisi tahun pertama 14,29% Tambah 32% NPV Sama dengan 46% Artinya apa Dari premi yang dikumpulkan oleh Perusahaan 46% nya Dikeluarkan untuk Pembayaran bonus Sehingga Akuisisi 60% Kurang total komisi 46% Berarti sisanya adalah 14% Itulah yang menjadi Keuntungan dari PT.JAR Bapak Ibu Bagaimana dengan Tahun kedua Komisi kita 7,14% Plus 32% Adalah NPV Bonus yang dibagikan Berarti totalnya adalah 39% Sedangkan Akuisisi cuma hanya 25% Bapak Ibu Komisi 39% Jika Kita tidak Tambah Polis Dan Perusahaan terus Memberikan bonus Kepada kita Maka perusahaan akan Merugi dan Akan tutup Bapak Ibu Oleh karena itu Jika di tahun kedua Kita tidak Tambah polis Maka income Kita akan Stop Karena apa Karena sudah Tidak mencukupi Lagi Jika perusahaan Bisa membayar Di tahun kedua Tanpa kita Tambah polis Perusahaan akan Tutup Bapak Ibu Karena sudah Rugi Tambah polis Tujuannya agar Omset kita tetap bertahan Dan income Bisa terus Didapatkan Bahkan terus Bertambah Dari bulan Ke bulan Bapak Ibu Jadi jangan khawatir Tambah polis Bukanlah merugikan kita Tetapi demi Menjaga income kita Dan juga Demi menambah Tabungan kita Untuk di hari Tua kita Nah Bapak Ibu Sekian dari saya Selamat bergabung Sekali lagi Bapak Ibu Bagi yang belum bergabung Silahkan hubungi Orang-orang yang mengajak Anda Orang-orang yang pernah Sharing kepada Anda Tentang program CIR 3I Network Program yang sangat Luar biasa Dahsyat Dan dalam waktu yang singkat Kita bisa mendapatkan Income tambahan Yang luar biasa Kita bisa mendapatkan Fasilitas Tambahan Asuransi Sebesar 21 juta Atau 42 juta Bapak Ibu Segera bergabung Bersama kami Di tim 3I Network Retire Young Retire Rich Sampai ketemu lagi Bapak Ibu See you at the top Bapak Ibu